Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke teman-teman semuanya hari ini ada kedatangan ikan koi tadi malam ya kebetulan habis subuh ini tadi habis bongkar jadi ini saya mengecek dari beberapa ikan yang sudah datang ya pada pagi hari ini tadi dan ini ada ikan koi tadi yang sudah saya ambil dan kebetulan ini ada yang apa ya pingsan ini jadi ini perawatan pertama yang perlu kita lakukan ya langkah awal kita harus mengambil ikan koi ini oke yang lainnya aman ya ikan koki semuanya aman ya oke kita harus menyelamatkan ya kita mencucinya dulu sebelum kita rendam di air disini kita cuci dulu seperti ini teman-teman oke setelah bersih saya carikan tempat yang ada airnya yang sudah tersedia teman-teman oke ini saya kita jeburkan di sini tadi sudah ada yang pingsan satu ya satu kantong isi 14 ini ada lagi yang ukuran jumbo teman-teman karena ini paketan ini sudah dikemas dari kemarin sore ya jadi kebetulan dari ikan-ikan yang sudah di packing ini isinya itu terlalu banyak ya jadi satu kantong dengan ukuran 25 cm ya ini ada 6 biji jadi kekuatannya cuma maksimal itu 24 jam tapi kalau misalkan kita merawatnya dan menunggu sekitar 24 jam ya nanti koinnya akan lelah atau capek ya jadi alangkah bagnya kita jangan sampai telat untuk perawatannya teman-teman dan kita harus mencucinya seperti yang tadi ya kita harus mencucinya nanti dimasukkan di dalam kolam yang sudah disediakan ya habis itu nanti menunggu cukup dengan 15 menit aja teman-teman jadi habis kita menjeburkan ikan koi nanti dimasukkan ke kolam dan 15 menit nanti baru diangkat dan dimasukkan ke tempat mungkin baik akuarium atau kolam yang sudah saya sediakan dari kemarin ya ini sudah saya siapkan dari kemarin dan kebetulan ini ikan banyak yang kosong teman-teman jadi untuk karantinanya kita butuh waktu sekitar 3 hari ya teman-teman jadi selama 3 hari ikan ini harus berpuasa ya jangan sampai dikasih makan jangan sampai dikasih makan karena memang kondisi ikan baru itu tidak sekuat dengan ikan lokalan yang diambil dari lokalan sini ya selain adaptasi tempat kita juga adaptasi air juga ya seperti ini yuk kita cuci sebentar di doci biar tidak keruh ya di kolamnya soalnya seperti ini ya ikannya sudah pada loyo ini nah olahnya seperti itu jadi kita perlu memperhatikan banyak biar tidak telat untuk perawatan ya jadi nanti bisa tertolong dengan baik nah seperti ini ini saya masukkan lagi ke sini ya nah ini sudah ada yang letak ini tapi tidak apa-apa jangan panik karena memang perawatannya seperti ini kalau memang kita panik ya justru nanti malah justru fatal teman-teman jadi kalau mensikapi ikan seperti ini ya bagi saya biasa dan tidak ada kepanikan sama sekali nah kita juga mensiramnya dengan cara yang sama dimasukkan dengan tempat yang sama nah seperti ini oke yang satu masih ngelitak nah seperti ini kita cukup 15 menit saja ditinggal sebentar nanti kesini lagi oke ya sambil menunggu dan juga memberikan apa itu garam ikan ya kita butuh yang namanya garam ikan ya di awal kita sebelum menaburkan ikan koi ya tujuannya biar ikannya sehat-sehat seperti itu tidak juga di kolam juga oke cukup segitu saja tidak apa-apa oke kita akan mulai melepasnya dari satu persatu teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kita mulai memasukkan dari satu persatu ikan koinnya dimasukkan di dalam akuarium selamat menikmati alhamdulillah semuanya sudah masuk di dalam karantina ini masuk di dalam karantina teman teman seperti ini caranya kami memberikan perawatan ikan pertama pada koin jadi kita memang butuh apa istilahnya treatment ya kita membutuhkan cara-cara yang memang betul-betul istilahnya yang aman ya dan butuh kita di karantina dulu jangan sampai dicampur dengan ikan yang lama oke mungkin dari saya cukup di sini ya jangan perlu kita perhatikan ini teman-teman untuk perawatan ikannya cukup di sini dulu mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya cukup dan saya ucapkan banyak terima kasih jangan lupa like subscribe dan juga komen oke sampai jumpa